Hujan grimis disertai angin kencang nyatanya bukan penghalang bagi tim panahan Jawa Timur untuk mendulang 2 emas. Pada laga final kategori re-curve berregu putri dan re-curve campuran, cabang olahraga panahan di pon ke-21 Acah Sumut. Pada kategori re-curve berregu putri, Diananda Hoirunisa dan tim Jawa Timur sukses menaklukkan tim Jawa Tengah dengan skor 6-0. Dalam 3 set pertandingan dengan poin perolehan 52-50, 56-51, dan 55-51. Sementara pada kategori re-curve campuran, Diananda Hoirunisa yang berpasangan dengan Riau Ega Agata menang dengan skor 5-1 atas Jawa Tengah yang berlangsung dalam 3 set pertandingan dengan poin 39-33, 33-30, dan 36-36. Saat ditemui antara usai pertandingan di Banda Aceh, Minggu 15 September, pelatih panahan Jawa Timur Lilis Handayani menyebut, kondisi angin yang cukup kencang saat laga final ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi oleh para atlet. Faktor jam terbang dalam perlombaan yang didukung dengan teknik serta kondisi fisik yang terlatih menjadi hal wajib yang harus dikuasai oleh para atlet. Ke teknik dan fisik. Ketika dia tidak punya fisik yang bagus untuk menahan angin, masih belum. Tadi Diananda juga masih kondisi tubuhnya masih bergerak-gerak. Ketika bergerak-gerak, dia bisa menguasai kemudian balance tekniknya, itu dia pasti tidak masuk. Tapi kalau misalkan dia gerak-gerak, gerak kenapa? Karena dia kondisi fisiknya belum bisa bertahan. Untuk merelaxkan. Nah ini yang tiap hati juga beda. Mantan atlet Olimpiade Seoul tahun 1988, sekaligus Kepala Pelatih Nasional Cabang Olahraga Panahan itu menyebut, adanya latihan khusus untuk menangani kondisi berangin saat pertandingan juga diberikan kepada para atlet sebelum berangkat ke PON Aceh, Sumut. Dengan bertambahnya dua emas di kategori recurve beregu putri dan campuran, total telah ada tiga medali emas yang dikumpulkan Jawa Timur hingga hari ke-6 pertandingan panahan. Satu emas juga berhasil diperoleh Diananda Hoironisa dari kategori recurve individu putri. Dari Banda Aceh, Aceh, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.